Intro Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat Saatnya Anda menyimak berita Banten Bersama saya, Miselia Kartika Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Situs KPU Tangsel diretas menjadi situs judidari Intro Kejari Pandeglang Bidik OPD yang masuk daftar temuan PPK Pendaftaran siswa orang tua burid antri sejak pagi hari Intro Situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanggerang Selatan Diretas Heker Tampilan pun berubah menjadi website judidaring Berdasarkan pantauan, situs dengan alamat HTTPS Kota-TangerangSelatan.kpu.go.id Tampilannya seperti normal atau tidak terjadi kendala Namun saat pengecekan, situs kolom link di situs KPU Tangsel Langsung mengarah pada situs judidaring www.linaskincare.com Dalam tampilan itu menampilkan permainan-permainan judidaring Seperti slot hingga poker Ketua KPU Tanggerang Selatan Muhammad Taufik Mizan Rabu kemarin membenarkan Bila situs resminya sempat diretas menjadi website judidaring Sejak selasa siang lalu Dirinya tidak mengetahui persis berapa lama situs diretas Namun saat mengetahui hal tersebut Pihaknya langsung menindaklanjuti Dengan melakukan pemblokiran atau takedown situs guna pencegahan Meski demikian, dirinya memastikan Jika data-data yang ada, aman tidak ada yang hilang Sebetulnya yang di-hack itu di RPP ya Dia hanya covernya saja Tiba-tiba ada masuk link yang ke judi online ya Tapi pada prinsipnya alhamdulillah semua data adalah sebagainya Tidak ada yang masuk ke sana Dan kita pastikan setelah kita tahu ada hacker masuk Kita langsung takedown saja website kita Dan alhamdulillah kalau bicara data Kita punya data digital, ada data yang manual kan Maka di data arsip kita Alhamdulillah sampai saat ini kita sampaikan aman Selanjutnya pihak KPU akan berkoordinasi dengan pihak ketiga Untuk lebih memperketat keamanan situs Guna mencegah kejadian serupa Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan Diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik Salah satu rumah warga di Taman Puri Indah, Kota Serang, Ludes terbakar Api dengan cepat membesar karena saat kejadian rumah dalam kondisi kosong Menurut sejumlah warga sempat terdengar bunyi ledakan Yang diikuti adanya api dengan cepat langsung membesar Sebanyak tiga unit mobil damkar dari Kota Serang dan Kabupaten Serang Dikerahkan ke lokasi kejadian Beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah warga yang lain Peristiwa tersebut sempat memicu kepanikan warga Sehingga banyak yang keluar dari rumah Menurut penjaga keamanan setempat sekaligus saksi mata Rumah tersebut memang sudah satu tahun tidak ditempati Namun masih teraliri listrik Belum diketahui kerugian yang dialami Namun seluruh bagian rumah hangus terbakar Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Suci, 22 tahun, warga waru parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat Korban KDRT yang dibakar oleh suaminya sendiri Masih dalam perawatan di ruang ICU rumah sakit Sari Asi Cipondo, Kota Tanggerang Korban mengalami luka bakar di bagian wajah, badan dan tangan hingga 27% Menurut Dr. Wahyu Sutiono, salah satu tim dokter yang menangani korban Saat ini korban masih dalam tahap penanganan Kondisi korban juga dalam tahap pengawasan intensif tim dokter Menurut warga Pak Sutri yang terlibat KDRT tersebut dikenal sering cek cok Dan puncaknya saat minggu malam lalu, pelaku kesal dengan korban yang mengunci pintu Dan berjam-jam tidak kunjung kembali ke kontrakan Dengan alasan sedang memfotokopi berkas administrasi kepindahan penduduk Sehingga pelaku marah Setibanya korban di kontrakan, pelaku langsung menyeret dan membakar korban dengan menggunakan bensin Sementara menurut orang tua pelaku, sejak tinggal di rumah kontrakan di daerah Bogor hingga pindah ke kontrakan kedua Suami istri ini memang sering cek cok Mereka juga sudah beberapa kali pindah tempat tinggal Jadi usir dari kontrakan sonor di paru Perabotan juga ini semua, tuh, semuanya bererot, berantakan Dari begitu ngelahir berantem mulu Tetangga juga baru tahu Untuk kontrak di belakang itu juga dia berantem mulu Oh sering cek cok ya bu? Udah sering berantem mulu dianya Tapi gak pernah sampai ada kekerasan kayak kemarin? Enggak Baru kemarin itu kejadian? Baru kemarin ini itu juga bilangnya Beli bensin mau buat motor Besok kan saya mau pergi ke kantor Motornya ada bensinnya ke tanah saya gitu Atas peristiwa ini, pelaku yang tak lain suami korban pun sudah dijadikan tersangka Dan sudah ditahan di Polsek Cipondo, Pores Metro Tanggerang Kota Dan terancam penjara lebih dari 5 tahun Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang Terima kasih